Dunia ini seringkali terbalik. Mari kita renungkan. Mungkinkah orang yang benar itu dipersalahkan dan dalam waktu yang sama orang yang bersalah itu yang dibenarkan? Mungkinkah orang mulia itu dihinakan dan dalam waktu yang sama orang hina dimuliakan? Mungkinkah orang yang benar itu didustakan dan orang yang berdusta itu dibenarkan? Mungkinkah orang bersalah itu difonis bebas dan orang yang benar difonis bersalah? Semua itu sangat mungkin. Semua itu bahkan sering terjadi. Semua itu dalam wujudnya yang sangat ekstrim sekalipun telah menjadi kenyataan. Mengapa demikian? Karena perbedaan orientasi hidup. Karena perbedaan kacamata hidup. Karena perbedaan cara berfikir. Karena perbedaan kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Karena banyak orang yang tidak kuat memperjuangkan kebenaran. Karena hidayah itu bersifat fluktuatif. Karena banyak orang memilih kondisi aman. Tidak mau menanggung resiko. Karena banyak orang yang bersikap lain di mulut, lain di hati. Karena banyak orang yang berubah pikiran di tengah jalan. Karena banyak orang yang menggoda. Dan banyak orang yang tergoda. Bahkan banyak orang yang menggunting dalam lipatan. Perjuangan kita belum seberapa. Karena akan tiba masanya nanti. Orang yang konsisten pada kebenaran itu. Bagaikan orang yang menggenggam bara api. Semua ini menjadi pelajaran, nasihat, dan bahan renungan prioritas. Bagi kaum yang anti kemunafikan. Dan rajin memohon hidayah. Rajin memohon istiqamah. Rajin memohon husnul khatimah.